Intro Alec Ferguson mungkin sedih dan kecewa, tapi dia juga bersalah atas kemudahan Man United Manager legendaris Manchester United, Alec Ferguson tidak bisa menunjukkan kekecewaannya di tribun saat melihat mantan tim asuhannya kebobolan hingga 5 gol melawan Liverpool di kandang sendiri ekspresi itu tidak berbohong, ada kesedihan dan kekecewaan yang tergambar di raut wajahnya melihat betapa mudahnya Manchester United diberondong gol-gol pemain Liverpool meski dia juga pernah melakukan kesalahan taktik yang sama saat timnya dibantai Manchester City 10 tahun lalu tapi di luar itu kemudahan The Red Devil setelah eranya juga sejujurnya tidak terlepas dari kesalahan Alec Ferguson yang gagal menemukan suksesor yang tepat untuk bisa mempertahankan Manchester United tetap berada di tempatnya di level tertinggi Liga Inggris dia menunjuk David Moyes sebagai penggantinya dan kompatriotnya itu terbukti hanya bertahan kurang dari satu tahun karena buruknya performa Manchester United bersamanya padahal dia mewarisi squad juara Premier League tahun 2013 sejak itu kemudahan setan merah tak terhentikan dan justru semakin buruk dan tanpa arah Blitfangal, Fosimo Renu dan kini oleh Gunnar Sosjer semua telah gagal membawa pemenang 13 Premier League kembali ke masa kejayaannya sebenarnya dari sisi investasi taktisi Norwegia lebih baik daripada pendahulunya hanya saja dia tampaknya miskin taktik dan tidak tahu caranya memenangkan pertandingan besar dan memenangi trofi sudah sejak Desember 2018 dia bekerja di Old Trafford tapi tak satupun trofi yang dimenangkan Alec Ferguson sebenarnya pernah menekati Pep Guardiola untuk menjadi suksesornya di Manchester United Sayang dia gagal meyakinkan bos datalan itu yang sekarang justru malah memimpin kejayaan Manchester City yang juara Liga di 3 dari 4 musim terakhir Sir Alec mungkin menyesali performa Manchester United saat ini tapi dia juga bersalah atas kemuduran mantan timnya karena kegagalannya untuk menemukan suksesor yang tepat untuk melanjutkan warisannya Ronaldo ngamuk tendang Anon hingga ditantang Virgil vanjik Mega bintang Manchester United Cristiano Ronaldo tampak ngamuk saat tendang Trent Alexander Anon dan langsung ditantang Virgil vanjik momen frustasi isu terjadi dalam pertandingan big match antara Manchester United versus Liverpool yang dimulai pada minggu 24 Oktober malam kemarin bermain di Old Trafford Stadium awal jalannya pertandingan diprediksi akan berlangsung seru dan menari namun yang terjadi justru di luar dugaan Man United harus mengakui kekalahan dari Liverpool dengan skor telak 0-5 gol pertama Liverpool ditetak oleh Nabi Keita yang mampu bobol gawang David Degia ketika pertandingan baru berjalan 5 menit 9 menit kemudian giliran Diogo Jota yang mampu mengoyak jalan Man United selesai menerima umpan silang dari Trent Alexander Anon 2-0 Liverpool unggul tak berhenti sampai disitu Liverpool kembali mencetak gol yang mana kali ini datang dari Mohamed Salah di menit ke-38 3-0 Man United mulai tertinggal di momen inilah yang membuat Ronaldo tampaknya gusat dan frustasi itu terjadi di penghujung babak pertama taknya di 45 plus 1 menit saat itu Ronaldo yang tengah melakukan serangan tendangannya mampu ditipis oleh keeper Alison Baker bola muntahnya pun langsung diamankan oleh Anon yang mana mendapatkan pengawalan ketat dari Ronaldo seakan tak terima dan frustasi gagal mengamankan bola Ronaldo pun mencoba menendang pangkal Pak Anon back timnas Inggris itu pun terjatuh tak lama setelahnya Ronaldo tetap menendang bola yang tertahan di perut hingga paha Anon hal ini pun menuai kecaman dari para pemain Liverpool sang wakil kapten Virgil vanjik mendorong Ronaldo dengan dadanya yang besar Bruno Fernandes pun mencoba melerainya dan kembali mendorong vanjik tak terima rekannya didorong Ibrahima Konate pun ikut mendorong Bruno Fernandes cek cok pun langsung terjadi untuknya Ronaldo pun tak luput mendapatkan kartu kuning dari sang pengadil lapangan karena tindakan tak terpunyinya itu setelahnya bencana pun terus menimpa Man United mereka kembali kebobolan Usai salah mencetak gol beberapa saat sebelum langkah bapak pertama Usai 4-0 Liverpool memimpin di babak kedua lagi-lagi salah kembali mencetak gol di menit ke-50 sekaligus mengunci kemenangan Liverpool atas Man United dengan skor 5-0 Liga Inggris Manchester United di bantai Liverpool fans setan merah berbondong-bondong ngacir di tengah laga ribuan pendukung Manchester United meninggalkan stadion Old Trafford saat pertandingan melawan Liverpool masih berjalan atau ketika laga mulai memasuki menit ke-65 babak kedua para fans MU terlihat walkout dari stadion aksi yang mereka lakukan merupakan bentuk kekejauan atas hasil jeblok tim kesayangannya melawan Liverpool bagaimana tidak si setan merah sudah harus tertinggal 0-5 dari Liverpool hingga menit ke-50 MU yang turun dengan kekuatan terbaiknya termasuk bomber Cristiano Ronaldo di obok-obok pasukan The Reds bahkan Liverpool sudah unggul 4 gol di paruh pertama lewat gol Nabi Kitta, Diego Jota dan 2 gol Muhammad Zala Manchester United bukannya bangkit malah babak belur ketika harus kehilangan 1 pemain Paul Pogba diganjar kartu merah pada menit ke-60 usai melanggar Nabi Kitta semakin terpuruk foto-foto yang diunggah SPN beberapa foto pra pendukung MU bergegas pergi meninggalkan arena stadion yang dikenal dengan Theater of Dream itu termasuk foto pemandangan dari luar stadion tanpa para supporter sudah berada di area luar dan parkir Old Trafford dengan hasil ini Liverpool terus membutuhi Chelsea di posisi kedua dengan selisih 1 poin Liverpool memperpanjang tren belum terkelahkan sampai pekan ke-9 adapun MU berada di peringkat 7 dengan 14 poin hasil ini juga semakin membuat posisi pelatih oleh Gunnar Sosjer dalam bahaya plastik asal Norwegia tersebut berada di ambang pemencetan setelah hasil memalukan kontra Liverpool yang merupakan rival Manchester United kerap dikritik fan MU Ronaldo bilang saya telah memenangkan segalanya bintang Manchester United Cristiano Ronaldo kerap jadi sorotan sasaran kritik fans ketika Dinelli tidak mampu memberikan yang terbaik penyerang asal Portugal itu bertekad membungkam pihak yang meragukan kualitasnya kemampuan Ronaldo untuk memimpin serangan dan mencetak gol sudah tidak bisa diragukan lagi namun pemain berusia 36 tahun itu kerap mendapat kritik setelah dianggap tidak bisa membantu banyak lini pertahanan MU Ronaldo juga setuju jika diharuskan membantu pertahanan The Red Devil mantan pemain Juventus itu mengatakan punya peran untuk membantu MU guna meraih kemenangan baik di Liga Inggris, Liga Champions, dan kompetisi lainnya saya tahu ketika tim membutuhkan bantuan saya untuk bertahan tapi peran saya di klub adalah untuk menang membantu tim untuk menang dan mencetak gol sisi bertahan adalah bagian dari bekerjaan saya ujar Ronaldo dilansir dari Marca meski kerap mendapat kritikan Ronaldo merasa tidak begitu mempermasalahkan apa yang orang lain katakan si R7 bertekad untuk menutup mulut para kritikus dengan menampilkan kemampuan terbaiknya kritik selalu menjadi bagian dari bisnis saya tidak khawatir tentang itu dan saya melihatnya sebagai hal yang baik jujur saya pergi ke tempat tidur dengan hati nurani sangat baik lanjutkan dengan itu karena saya masih akan menutup mulut dan memenangkan banyak hal ucapnya orang-orang yang tidak ingin melihat itu karena mereka tidak menyukai saya tetapi sejujurnya saya berusia 36 tahun dan saya telah memenangkan segalanya jadi apakah saya akan khawatir dengan orang-orang yang mendatangkan dan mengatakan hal-hal buruk tentang saya tidur nyenyak di malam hari tegas ex pemain Real Madrid itu terima kasih telah menonton! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati!